Menghijauan tanah Arab Saudi Tanda kiamatkah? Berikut penjelasan peneliti akademisi di Arab Saudi Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara tandus dan dipenuhi gunung pasir Penangkapan ini membuat khawatir sebagai pengguna akun media sosial Twitter Yang menyebut penemuan ini sebagai tanda-tanda kiamat Hari kiamat tidak berlaku sehingga tak Arab Saudi menjadi subur makmul kembali Dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai Sabda Nabi Muhammad lebih dari seribu tahun yang silam Salah itu dilakukan oleh ulama Iran abad ke-9 Yang mengumpulkan hadis Muslim bin Al-Hajj atau Imam Muslim Hari ini dipakai dari berbagai pengguna sebagai bukti kekhawatirannya Namun apa yang sebenarnya terjadi dengan lingkungan di Makkah saat ini Apakah betul ada hubungannya dengan akhir zaman kehidupan manusia Masuki tahun 2023 ini Akun sering resmi pemerintah Provinsi Makkah Lewat video tersebut mengatakan Vegetasi yang tumbuh di pergunungan Makkah Seketar Makkah muncul setelah hujan yang baru saja terjadi Penangkapan pemandangan hijau dilaporkan pula oleh Di Al-Alit Taif dan Jeddah Sejak November 2022 Menurut laporan Wizards Park Provinsi Makkah sedang hujan dengan kecurahan yang meragam Tercatat sebagian daerah Provinsi Makkah mengalami hujan deras Dan badai petir sepanjang Desember 2022 Selama itu pula Bajir juga mengenai kota Jeddah Hujan kemungkinan akan terus mengayuri Provinsi Makkah Hingga Januari 2023 Meski dikenal tandus dan diponei padang pasir Hujan bisa saja turun di Makkah Arab Saudi Dengan ketinggian potensi Makkah sendiri pernah mengalami banjir Terparah pada tahun 1041 Ketika hujan mengguiri selama kurang dari seminggu Namun sebuah studi tahun 2016 Di Jurnal Geometic Natural Hazards and Rights Mengungkap bahwa intensitas curah hujan akan semakin tinggi Di masa depan di Arab Saudi Perubahan iklim berdampak besar pada intensitas curah hujan Dan akan lebih banyak muncul di masa mendatang Tulis para peneliti yang dipimpin oleh Ahmed Yushaif Dari Geological Hazards Departemen Saudi Geological Survey Arab Saudi Makalah bertajuk Analis on cues of flash flood in Jeddah City Yang kurung kingdom of Saudi Arabia Of 2009 sampai dengan 2011 Using multi sensor remote sensing dead MGS Itu memperingatkan Arab Saudi akan ancaman perubahan iklim Terhadap bentang alamnya Penghujuan yang disengaja demi berangi perubahan iklim Sekali tapi Arab Saudi punya masalah dalam pertahanan pangan Yang akibat perubahan iklim Peneliti lain di jurnalis sustainability tahun 2022 Menyebutkan ketidakpastian iklim dari peristiwa cuaca ekstrim Berdampak signifikan pada sistem pangan di Arab Saudi yang sangat rentan Meski dikenal tandus dan dipenuhi padang pasir Hujan bisa saja turun di Arab Saudi Maka sendiri pernah mengalami banjir tahun 2021 Namun berdasarkan pantauan Google Earth Di tahun 1984 sampai 2020 Belakang muncul titik-titik hijau di gurun Arab Saudi Melansir West Street Journal titik-titik hujan yang kian menjamur Ada pertanian melingkar seluas 54 kali lapangan sepak bola Teknik pertanian seperti ini menjadi cara bertahan Arab Saudi Untuk mengatasi krisis pangan mereka Dan mengurangi ketergantungan impor Jadi mungkin penghujuan alam yang terjadi di Arab Saudi Bisa terjadi sebagai respon akibat perubahan iklim Yang mengancam peradabannya Sementara penghujuan yang disengaja justru adalah koyak untuk dilakukan mereka untuk melawan perubahan iklim Demikian laporan yang kami kutip dari Di nationalgraphic.id Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Selamatkan Like Comment And Subscribe Sub indo by broth3rmax